Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel di Karuhantiko Pada kesempatan kali ini Kita mau belajar bareng-bareng Untuk para pemula Daripada Kalau para pemula itu untuk menyetek Itu biasanya seringnya gagal Jadi kita Belajar menyangok saja yang mudah Dan Biasanya itu 90% Berhasil dengan metode menyangkok Ya langsung saja Saya praktekkan Untuk menyangkokkan pohon jambu air Pohon jambu air ini Sudah melalui proses Penyilangan antara Jambu demak Dan jambu air lokal Ini kita Kita mau jangkok Supaya pohonnya pendek Tapi sudah bisa berbuah Untuk menanam dari biji terlalu lama Kita dengan metode yang mudah Dengan cara menjangkok Untuk metode Sambung sisip Ataupun sambung pucuk Biasanya untuk pemula juga agak susah Mending Mending Praktekan tutorial yang mudah Dipraktekan Kita bisa Jadi bisa belajar bareng-bareng Untuk menjangkok Pohon jambu air Dengan mudah Kita kerok ini Untuk Kambium Sampai Bener-bener kering Dan kita bisa Mengeskan Dengan Bobang merah Bentar kalau udah Kambiumnya sudah Bersih Kita kerok terus Sampai Bener-bener kering Supaya Ntar Kalau kita Cangkok itu cepat Keluar akar Karena akar okambiumnya Masih Menyambung Itu Akan menjadi kulit Dan akar Susah Sekali Untuk tumbuh Ini untuk Perangsang akarnya Biasa kita Pakai bawah merah Jadi Tidak usah Beli Untuk Perangsang akarnya Hubungan bawah merah Saja Kita bisa Ambil Di dapur Ini yang bawah Bisa Dibuat masak Ataupun Ditanam Bawang merah Kita Potong-potong Sedikit Supaya Airnya Dari bawang merah Ini keluar Kita Oleskan Untuk Seperti yang Mau Kita Cangkok Sebenarnya Tidak pakai bawang merah Juga Tidak apa-apa Tapi Kalau kita Pakai bawang merah Ini Kita Oleskan Tidak Kita Tunggu Sampai Berapa Menit Itu Kita Baru Mencangkok Itu Biasanya Jadi Dicangkok Itu Lebih cepat Keluar akar Kita Biarkan Sampai Kering Sambil Menunggu Untuk Batang Yang kita Mau Cangkok Kita Cangkok Dengan Tanah Terlalu Besar-besar Kita Saring Ayak Jadi Untuk Tanah Yang Mau Kita Pakai Tidak Ada Kumpulan Tanah Yang Besar-besar Jadi Kita Perlu Mengayak Atau Menyaring Karena Media Tanah Yang kita Butuhkan Sedikit Kita Pakai Plastik Saja Agak Mudah Untuk Mencangkok Untuk Metode Mencangkok Tingkat Keberhasilannya Sangat Tinggi Untuk Risiko Kegalan Kegalan Sangat Rendah Saya Lebih Suka Mencangkok Daripada Menyetek Ataupun Sambung Sisip Ataupun Sambung Pucuk Biasanya Untuk Kegalannya Lebih Tinggi Jadi Lebih Baik Praktek Memraktekkan Yang Mudah Saja Untuk Kita Bisa Belajar Bareng Untuk Para Mencinta Tapu Lampot Biasanya Tanaman Buah Lampot Kita Ikat Dulu Kita Ukur Kita Kiranya Kalau Depas Ya Segini Kita Lepas Dan Kita Kasih Air Dulu Supaya Tanah Tanah Jadi Pasah Dan Lembab Kita Kasih Air Sedikit Saja Supaya Media Tanah Yang Mau Kita Pakai Mencangkok Jadi Lembab Kira 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 Sekini Saja Cukup Ini Air Kita Ukur Ya Kira Kira Sudah Cukup Untuk Tingkat Kelembabannya Kita Ikat Saja Jangan Terlalu Kecang Ini Diberi Selah Untuk 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 Mengaitkan Ke Batang Yang Mau Kita Cangguk Ini Ntar Di Sobek Dengan Pisau Langsung Saja Ini Kayaknya Sudah Kering Ini Bisa Langsung Di Belah Ini Untuk Media Tanah Yang Dira Segini Kita Turang Lebar Sedikit Cukup Kita Bisa Langsung Pasang Ke Batang Yang Kita Mau Cangkup Dengan Dibantu Mengikatan Dengan Rafia Itu Diusahakan Pas Posisi Tengah Kira Kira Segini Sudah Pas Kita Ikat Buat Bagagan Dulu Kita Ukur Lalu Pas Langsung Saja Tahan Dan Kita Ikat 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 Yang Kuat Ya Teman Teman Supaya Tidak Jatuh Dan Tidak Gekeser Jadi Kita Harus Mengikatnya Lumayan Kuat Tidak Tidak Tekan Ke Atas Supaya Tanah Membungkus Di area Yang Luka Yang Kita Mau Tumbuhkan Akarnya Kita Lilitkan Sangat Mudah Sekali Untuk Dipraktekan Ya Teman Teman Untuk Pemula Jadi Kita Bisa Belajar Untuk Mencangkok Saja Untuk Yang Sudah Profesional Kan Bisa Dengan Cara Teknik Sambung Sisip Ataupun Sambung Pucuk Itu Juga Kalau Yang Sudah Biasa Itu Mudah Tapi Untuk Pemula Seperti Kita Ini Perlu Pake Metode Mencangkok Saja Tidak Lupa Ini Kita Lubang Supaya Kalau Kita Siram Bisa Air Bisa Nembus Ataupun Air Hujan Bisa Nembus Air Kita Perlu Melubangi Untuk Media Cangkok Ini Lubang Yang Banyak Banyak Juga Gak Apa Yang Mending Ntar Kalau Sudah Berapa Minggu Tidak Ada Hujan Kita Bisa Lihat Media Ternya Kalau Terlalu Kering Kita Bisa Siram Tapi Kalau Lembab Kita Biarkan Saja Ini Untuk Yang Bawah Yang Sudah Jadi Ini Kurang Lebih Satu Bulan Ini Kayaknya Sudah Keluar Akar Kita Potong Saja Ini Kita Potong Kita Bisa Pindahkan Ke Media Polibag Ataupun Pot Suga Bisa Seperti Ini Kita Siapkan Untuk Media Tanah Untuk Media Polibag Ini Akarnya Sudah Bagus Tumbuh Dengan Lumayan Sehat Kita Mempersiapkan Untuk Media Tanah Kita Biasa Untuk Tanah Kita Ayak Dulu Kita Pilih Supaya Tar Tumuhnya Juga Lebih Cepat Ini Ada Kumpulan Kumpulan Tanah Yang Besar Itu Kurang Bagus Kita Bisa Taruh Di Baling Bawah Kemarin Sudah Tanah Sudah Dikerementasi Selama Lebih Berbulan Tetapi Lupa Tidak Disiram Agak Kering Ini Untuk Tanah Yang Mengumpal Taruh Di Paling Bawah Juga Gak Apa Teman Teman Yang Baru Mampir Di Channel Dikaruh Antiko Tolong Di Subscribe Like Comment Subscribe Supaya Channel Ini Bisa Berkembang Dan Bisa Berbagi Tip Tentang Ilmu Tumbuhan Like Jika Menyukai Video Ini Bila Ada Kritik Maupun Saran Tuliskan Saja Di Kolom Komentar Siapa Tahu Dengan Kritik Dan Saran Tari Teman Teman Bisa Menjadikan Video Ini Bisa Di Perbaiki Lagi Bidah Ada Kesalahan Langsung Saja Kita Buka Untuk Tadi Yang Kita Ambil Untuk Yang Sudah Jadi Berumur Kurang Lebih Satu Bulan Akarnya Sudah Banyak Sekali Kemarin Saya Kasih Bawang Merah Jadi Cepat Untuk Pertumbuhan Akarnya Itu Cepat Sekali Ini Kalau Tidak Dikasih Bawang Merah Mungkin Kurang Lebih Dua Bulan Ataupun Lebih Bisa Ini Baru Berangkarannya Seperti Ini Langsung Saja Kita Tancapkan Dengan Posisi Tengah Tengah Tanah Yang Tadi Sudah Diayak Kita Masukkan Sampai Dengan Penuh Tanah 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 Lumayan Subur Jadi Tengah Kalau Sudah Dipindahkan Ke media Polipan Bisa Bis Cepat Untuk Tumbuh Tengah Kalau Sudah Lese Jangan Ditaruh Di Tempat Yang Terbuka Bisa Bukun Jadi Stress Kita Taruh Di Bawah Nauman Jangan Terkena Sinar Matahari Dulu Ini Perlu Dikasih Penopang Ini Agar Kita Katakan Dulu Agar Di Ambilkan Penopang Supaya Tidak Roboh Kita Tancapkan Saja Disini Buat Pegangan Ini Soalnya Kena Angin Ataupun Ayam Ataupun Apa Bisa Kita Kasih Pengaman Dengan Penopang Ini Kita Ikat Saja Bawah Supaya Bungunya Jadi Tegak Ikat Kalau Sudah Kira Kira Satu Minggu Ataupun Dua Minggu Kita Bisa Kasih Pupuk Mutiara 16 16 Ataupun MPK Juga Tidak Bukah Perangsangan Akar Supaya Lebih Cepat Tubuh Ini Ikat Bagian Atas Supaya Tidak Kuyang Kalau Kena Angin Ini Kita Kurangin Cacah Ini Untuk Daun Daun Mengurangi Penguapan Sebelah Sebelah Sini Potong Saja Ini Kira Kira Seperti Ini Teman Teman Sangat Mudah Sekali Untuk Dipraktekan Kita Siram Saja Ini Siram Dengan Air Kira Sampai Lembab Harinya Kalau Sudah Lembab Sudah Cukup Seperti Ini Teman Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh